Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada sempat tanggal ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini, tanggal 24 Mei sampai dengan besok, tanggal 25 Mei 2022. Seperti biasanya, untuk analisa saham harian, nah ini waktu saya bahas adalah sesi 1 break ya. Tujuannya saya bahas pada saat sesi 1 break adalah, kalau misalnya sahamnya masih bagus menjelang penutupan ya, sesuai dengan yang saya bahas, Anda ada kesempatan untuk buy ya sebelum marketnya close ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau punya sahamnya, Anda ada keputusan misalnya dia gagal ya, turun di bayar support terdekatnya yang sudah saya bahas, Anda bisa pasang trailing stopnya atau stop lossnya ya sebelum marketnya tutup ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi saya bahasnya pada waktu sesi 1 break. Ini bagian kedua, sudah saya bahas bagian pertama tadi 8 saham, ini berlanjut ke 8 saham yang lainnya ya. Saya mulai langsung dengan yang pertama adalah untuk ADRO ya. Jadi kalau kita perhatikan ADRO di sini memang sebelumnya ya, dia sudah naik tinggi ya, kemudian dia terkoreksi kembali. Jadi memang saran saya sebelumnya untuk ADRO ini, kalau kita lihat untuk dividennya ya, dia kum date-nya tanggal 13 Mei ya, kemudian exit-nya tanggal 17 Mei. Berarti kan sudah lewat ya, jumlahnya sekitar 141,39 ya. Nah, apakah setelah kum date-dividen dia berhasil naik lagi? Intinya di sini ya, ikutin aja garis-garis yang sudah saya bantu di sini ya, support terdekatnya di 3.000, resistennya di 3.400. Jadi harusnya yang ikutin saya, sebelumnya waktu dia naik, kalau dia gagal harusnya sudah pasang trailing stopnya ya. Jadi kalau posisi sekarang memang tanggung ya. Oh, maaf. Kalau mobile sekarang itu tanggung, dia di tengah-tengahnya ya, antara support 3.000 dan 3.400. Memang kondisinya dia konsolidasi atau sideways di jalur uptrend-nya ya. MA20-nya sebenarnya masih cukup bagus ya, walaupun cenderung mengarah ke bawah, cenderung datar, tapi ini sudah mulai mengarah ke bawah ya. Tapi ini masih cukup bagus lah ya, istilahnya masih konsolidasi atau sideways di atas. Jadi pilihannya, kalau yang sudah punya, jangan lupa pasang trailing stopnya. Kalau yang belum punya, buy Omnigress ada dua area sebenarnya ya, di 2.800 atau 2.600. Artinya buy Omnigress itu kalau dia koreksi, kemudian dia berhasil rebound atau mantul, disanalah kesempatan kita untuk buy. Atau paling dekat ya, karena ini dia sideways di 3.000 sampai 3.400, buy Omnigress-nya boleh di area 3.000. Artinya kalau dia koreksi seperti ini ya, di bawah 3.000, kemudian menjelang penutupan, atau besok paginya, kalau dia sudah berhasil naik atas 3.000, disanalah kesempatan kita untuk buy. Buy-nya bertahap saja, setiap kelipatan 50 rupiah atau 100 rupiah, kita boleh tambah lagi atau average up ya. Resistance terdekatnya di 3.400. Kalau dia berhasil breakout ke atas 3.400, kita boleh beli lagi? Boleh ya. Kita jangan terlalu takut ya. Maksudnya, ini sebelumnya Pak Sunar ini gagal loh. Satu, dua. Nah ini kalau breakout lagi, pasti turun lagi Pak Sunar. Belum tentu ya. Jadi kita jangan terlalu kaku. Jadi jangan sampai resistance itu membatasi kita untuk mendapatkan profit yang lebih tinggi lagi, karena uptrend-nya masih cukup bagus kalau dia breakout resistance-nya, resistance terdekatnya yang kurang lebih 3.400. Nah dia ada kemungkinan akan membentuk resistance lagi yang lebih tinggi lagi di atasnya. Dan kalau sudah saya gambarkan, di fibonacci extension-nya di 1.17,2%, itu masih memungkinkan ke area 3.750 ya. Jadi secowok ini intinya, selama dia bertahan di atasnya 2.800, dia masih ada peluang untuk breakout lagi ya. Ini masih tetap sama ya, saya sudah sebutkan sebelumnya ya. Jadi ini kan koreksi dalam ya, selama dia bertahan di atas 2.800, ya dia masih ada peluang lagi untuk breakout lebih tinggi lagi ini ya. hanya di sini kan dia lebih tinggi daripada yang di sini ya. Walaupun sempat dia turun di banyak 2.800 ya. Nah makanya saya sudah sebutkan sering banget ya. Jadi, maaf, saya nggak flu ya. Kunci sukses di islam itu ada tiga ya, sabar, fokus, dan disiplin. Jadi, kadang-kadang kalau kita bicara mengenai disiplin, kalau misalnya turun di banyak support terdekatnya, atau kena training stop, atau kena stop loss-nya ya, ya kita lebih baik jual dulu. Nanti kalau dia sudah berbalik arah lagi ya, sudah mengarah lagi, breakout lagi ke atas resistance terdekatnya, ya kita boleh buyback ya. Selama dia uptrendnya masih cukup bagus ya. Salah satu acuannya, paling sederhananya aja, bisa menggunakan MA20 ya. Jadi kalau kita lihat di sini, masih cenderung mendatar, memang cenderung konsolidasi di jalur uptrendnya. Jadi, masih cukup bagus lah ya. Kurang lebih seperti itu untuk ADRO. Oke, berikutnya untuk ASII. Jadi, ASII sebenarnya masih konsolidasi juga sama ya, antara range 925 sampai 7250. Jadi, boleh buy on increase di area 6700 atau 6800 ya. Ini sudah saya sebutkan. Atau kalau sudah berhasil naik ke atas 6925, kalau mau buy, silakan. Tapi, buy-nya jangan terlalu banyak ya. Bertahap aja, setiap pelipatan Rp50 atau Rp100, boleh tambah lagi atau average up. Target price-nya masih tetap sama di 7625 ya. Itu untuk ASII ya. Jadi, memang masih konsolidasi di atas ya. Seperti itu ya, cenderung sideways ya. Nah, kalau kita lihat, pembagian dividennya sudah lewat ya. Kemudiannya tanggal 28 April, nanti payment date-nya tanggal 20 Mei ya. Sudah lewat juga ya, sekarang kan 24 Mei ya. Jadi, sudah lewat. Nah, apakah setelah dividen ini dia bakalan turun? Belum tentu ya. Jadi, intinya di sini sebenarnya, saya sudah gambarkan, selama dia bertahan di atas 6250 ya, itu dia masih ada harapan ya. Untuk breakout lagi ke atas sampai 8000 ada. Jadi, posisi sekarang, kalau sudah punya, pasang aja trading stop-nya atau stop loss-nya di 6950, dan maksimum di low-nya di sini ya, 6625 ya. Nah, kalau dia berhasil breakout lagi ke atas, ya silakan tambah lagi atau average up ya. Kalau misalnya, wah Pak Sunar, kalau kita lihat sejarahnya AIC ini, dia kalau sudah gagal bertahan ke atasnya ini ya, 6925 ya di sini ya, itu kecenderungan dia akan turun ke bawah. Jadi, ya memang kurang lebih seperti itu ya. Jadi, ini areanya, sudah saya gambarkan garis-garisnya, jangan lupa pasang trading stop-nya dan stop loss-nya. Kurang lebih seperti itu strateginya untuk AIC ya. Berikutnya untuk SMDR ya. Kalau nggak salah di komentar ada yang menyebutkan, dia kenaikan labahnya tinggi ya, tapi saya belum cek ya. Kenaikan labahnya yang tinggi itu, kenapa saya belum cek detailnya? Karena saya belum baca raporan keuangannya juga, mengenai rapat umum pemegang sahamnya, belum ada pengumuman juga ya. Atau berita lainnya, sebentar saya cek sekilas ya. Dia sih nggak? Nggak ada berita yang penting ya. Terakhir, dia cuma, sebutannya sih, labahnya sih naik, kuartal 1, 2022 ya. Itu periodenya dibandingkan dengan tahun lalu yang sama ya. Itu dia naiknya sekitar 95,5 persen, pendapatannya seperti itu ya. Tapi saya belum baca laporan keuangannya, nah dia juga ada sentimen katanya, mau ekspansi ke bisnis makanan instan juga ya. Seperti itu ya, itu pengumuman terakhir mengenai SMDR. Tapi kalau, saya fokus di pergerakan harganya di sini ya, untuk SMDR ya, ini masih memungkinkan resistennya di 3,4,50, yaitu target Fibonacci Extension, 161,8 persen ya. Ini memang kenaikannya sudah luar biasa ya. Kalau mau buy bertahap, boleh aja. Nah, setelah dia naik ke atas 161,8 persen, target berikutnya menurut Fibonacci Extension, sekitar area 4,500 sama dengan 4,550 ya. Jadi, ini masih ada harapan, kalau yang mau buy hasil air, silakan ya, buy-nya bertahap aja, setiap kelipatan Rp50, boleh tambah lagi atau average up. Tapi kalau turun, jangan di average down ya. Jangan hold ya. Pasang aja, turn stop atau stop loss-nya. Nah, kalau mau buy on weakness, tunggu di area 23,60 ya. Atau paling dekat ya, tunggu aja di sekitar area 27,75an, kurang lebih di sini ya. Jadi, kalau dia turun di buy-nya, kalau dia berhasil rebound lagi, antem-antul ke atas, di sanalah kesempatan kita untuk mulai buy. Buy-nya bertahap aja, jangan terlalu takut, tapi jangan terlalu agresif juga ya. Masa, nanti, ini apakah bakalan koreksi lagi, kalau mengingat di sini naiknya tinggi, kemudian nggak lama lagi sideways ya. Ya, bisa saja sideways, tapi sejauh ini uptrendnya masih cukup bagus ya. Masih berada di atasnya MR20. Jadi, boleh tunggu buy on weakness di area 23,60, atau paling cepat di 27,75, atau sekalian kalau mau buy sekarang, boleh bertahap aja ya. Kalau naik, kita tambah lagi, apalagi kalau breakout ke atas di keempat 50, boleh average up, boleh ya. Nah, target price berikutnya sekitar, tengah-tengahnya ya, 4.000 sama dengan 4.500 ya. Ini saya gambarkan, tengah-tengahnya aja, sekitar 4.000-an ya. Itu target price-nya, selama dia bertahan di atasnya 23,60, sebetulnya masih ada pulang untuk naik lagi ya. Kurang lebih seperti itu untuk SMDR. Oke, berikutnya untuk BBNI. Ini area buy on weakness untuk BBNI, sudah saya sebutkan ada tiga ya. Jadi, yang rajin ikuti channel saya, ketika dia koreksi dari atas ke bawah, kalau dia sudah berhasil rebound atau matul, disana kesempatan kita untuk buy. Jadi, kalau yang di sini, kalau kita lihat ya, dia turun di bawahnya, kemudian rebound naik ya, kesempatan untuk buy. Nah, kalau dia gagal, jangan lupa pasang train stop-nya atau stop loss-nya. Nah, ini turun lagi, ini naik lagi. Nah, ketika kita dikasih kesempatan untuk buyback lagi ya, seperti itu ya. Jadi, trading-nya mudah banget sebenarnya ya. Ini garisnya sudah saya gambarkan. Jadi, trading itu sebenarnya mudah. Kalau sudah ada acuhannya, di mana kita pasang train stop, di mana kita pasang stop loss-nya ya. Terus kemudian, kalau misalnya dia pullback atau koreksi, di jalur uptrend-nya ya, buy on weakness-nya di mana. Ini sudah saya gambarkan garisnya, tinggal ikutin saja. Nah, kalau yang sudah punya, tinggal pasang train stop-nya di 9.000 atau stop loss-nya di 8.825 ya. Nah, kalau posisi sekarang ini kan sudah mulai mengarah ke atas ya. Kita boleh buy hasil higher? Boleh ya. Jadi, naik ke atas 9.125, boleh buy atau tambah lagi ya, kalau mau average up. Berikutnya, setiap kelipatan 50 rupiah atau 100 rupiah, kita boleh average up ya. Tagepasnya masih sekitar 9.900. Ya, kurang lebih seperti itu untuk BBNI. Berikutnya, untuk Antam. Antam ini bagaimana? Sebentar ya. Kalau kita lihat untuk Antam ini, sebentar ya, saya cekkan. untuk Antam ini ya. Kalau nggak salah, dia sebentar lagi ada aksi korporasi pembagian dividen ya. Sebentar ya. mungkin beritanya hari ini ya, rapatnya di hari ini ya. Tapi saya belum cek beritanya, nggak tahu jadi kesimpulannya gimana ya. Kalau nggak salah rapatnya jam 9 sih. Hari ini kan waktu saya bahas ini jam 1 siang ya. Jadi, saya belum cek beritanya, apakah pembagian dividen kan jumlahnya berapa, saya nggak tahu ya. Kalau nggak salah, sudah ada yang nyebut, DPR rasionya 50% ya. Tapi saya belum tahu rupiahnya berapa. Kalau ada yang tahu, silakan tulis di kolom komentar ya. Bahasanya untuk Antam ini, selama dia bertanda di atas 2490, masih cukup bagus ya. Masih tetap sama ya, analisanya seperti yang saya sudah pernah sebutkan sebelumnya. Kalau mau buy high sell higher, naik lagi ke atas 2630, silakan buy, atau tambah lagi, atau average up ya. Naik lagi ke atas 2730, boleh tambah lagi ya. Jadi, target plus berikutnya masih sama di 2950, kurang lebih seperti itu ya. Untuk Antam sih, kurang lebih gampang ya, atau mudah lah ya tradingnya ya. Tinggal ikutin aja, garis-garis yang sudah saya bantu di sini. Mau buy sekarang, boleh, tapi jangan terlalu banyak ya. Pasang stop lossnya di 2490, dan maksimum stop lossnya di 2290 ya. Kalau misalnya masih mau hold ya, ini maksimum di 2290. Kalau dia gagal bertanda di atas 2290, menurut saya sih lebih baik jual dulu semuanya, untuk Antam ya. Jadi, terlepas dari pembagian dividen atau nggaknya ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Harum. Nah, Harum bagaimana, kalau nggak salah ada aksi korporasi, stock split atau gimana ya. Sebentar saya cekkan ya. Sebentar ya. yang memang terakhir, salah dia ada aksi korporasi stock split ya, cuma belum tahu kapan ya. kurang lebih bagaimana, Pak Sunar untuk Harum ini, apakah buy atau bagaimana? Pertama, kalau kita lihat di price actionnya, sebenarnya tetap sama ya, tetap fokusnya di garis-garis yang sudah saya berikan di sini ya. Buy on weakness-nya ada 3, 11.850, 11.175, dan yang paling bawah sendiri, 9.725. Ini sebelum dia stock split ya. Jadi, kalau mau buy sekarang, boleh saja, tapi lebih baik tunggu aja kalau sudah berhasil naik lagi ke atas 11.175. Mungkin kalau kita perhatikan di sini, sebelumnya sudah berhasil naik, maksudnya ternyata gagal lagi. Ya ini selama di atas 10.600, sebenarnya masih ada harapan ya. Jadi, kadang-kadang kalau kita memang sudah buy ya, kalau sudah berhasil breakout, eh ternyata kok turun lagi besoknya. Ya kita pasang stop loss-nya agak ke bawah ya, jadi jangan terlalu dekat juga. Kalau terlalu dekat ya, seringkali kena, istilahnya kena jebak di sini ya, satu hari merah, eh besoknya masih rebound lagi, masih cukup bagus ya. Nah seperti itu ya. Jadi stop loss-nya agak jauh, ini sudah saya gambarkan, stop loss-nya pasang aja di 10.600 dan 10.250. Itu bagian yang sudah punya. Jadi kalau misalnya dia stock split ya, disesuaikan aja sesuai dengan rasionya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Yang tahu jarbal pastinya, nanti silakan info ya, untuk harum ya, karena saya lihat di aplikasi sekuritas saya, kok belum ada ya, seperti itu ya. Misalnya kalau sudah tahu jarbalnya, rasionya silakan informasi ya, stock split-nya berapa, banding berapa ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup lah ya, untuk harum ya. Berikutnya untuk Inco. Inco di sini masih tetap sama ya. Support-nya terdekatnya di 7.800. Memang kemarin koreksi dalam, hari ini sudah mulai rebound. Apakah masih bagus? Ini sebenarnya masih konsolidasi atau sideways di jalur uptrend-nya ya. Saya sudah seburkan antara range-nya 7.100 sama dengan 8.800. Dan memang posisi sekarang di tengah-tengahnya, area buy-on weakness-nya sudah saya seburkan di 7.800, 7.100 dan 6.500. Kalau mau buy sekarang, boleh saja, tapi jangan terlalu banyak ya. Kalau naik lagi, setiap kelipatan 50 rupiah atau 100 rupiah, boleh ditambah lagi atau average up ya. Itu untuk Inco ya. Nah, kalau mau buy on weakness, tunggu saja di area 7.100 atau 6.500. Kalau misalnya, nggak mau buy sekarang ya. Benernya kalau mau buy sekarang sih, cukup bagus lah ya. Karena uptrend-nya itu masih cukup menarik ya. Walaupun ini sideways di jalur uptrend-nya ya. Masih konsolidasi ya. Konsolidasi-nya memang lebar ya. Jadi, kalau misalnya takut, belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Kalau naik, kita tambah lagi. Tapi kalau turun, kita jangan average stone ya. Pasang trading stop-nya dan stop loss-nya. Disesuaikan dengan risiko profile masing-masing ya. Kurang lebih seperti itu untuk Inco. Berikutnya untuk INTP. INTP sudah saya bahas. Saya sudah buy. Saya sudah lumayan profit ya. Seperti itu ya. Jadi, saya sudah sebutkan juga average saya di 10.025 ya. Itu average saya ya. Jadi, harga terakhir per sesi satu close hari ini 10.200 ya. Jadi, mudah-mudahan aja masih bisa naik lagi. Jadi, ini sudah saya gambarkan. Kalau sudah mulai naik kata 10.175 mau buy Omnickness sekarang, silakan ya. Belinya bertahap aja. Jangan terlalu agresif ya. Karena untuk INTP ini memang kecederungannya ini masih cenderungnya masih strong downtrend ya. Downtrendnya masih kuat banget ya. Walaupun ini sudah mulai rebound ya. Seperti itu ya. Jadi, kita belinya jangan terlalu agresif bertahap aja. Kalau naik setiap kelipatan 50 rupiah atau 100 rupiah kalau mau tambah lagi silakan ya. Jadi, jangan terlalu agresif juga. Kalau turun jangan di average down ya. Jangan hold ya. Pasang aja trading stop atau stop loss-nya. Nah, kalau kita perhatikan di sini kalau mau pasang stop loss-nya ya bisa pasang di 9925 lah ya. Kurang lebih seperti itu ya. Kalau kita lihat di sini ini saya ambil dari swing low di sini ya. Atau kurang lebih di area konsolidasi di sini ya. Jadi, kalau dia gagal bertahan di atas 9925 kalau yang sudah punya lebih baik jual dulu ya kalau dia gagal bertahan di atas 9925. Tapi, kalau yang mau buy belum punya apa? Suntar. Mau buy sekarang boleh nggak? Boleh. Banyak bertahap aja kalau dia naik lagi ke atas high-nya hari ini 10.275 mau tambah lagi silakan ya. Target berikutnya resistance-nya di 10.600 kemudian berikutnya lagi di 11.125 ya. Kurang lebih area di sini. Memang untuk bisnisnya untuk INTP kalau nggak salah sih terakhir masih cenderung lesu ya seperti itu ya. Ya, satu-satunya sentimen positifnya mungkin untuk itu ya IKIN-nya Ibu Kota Negara ya entah dia ikut dilibatkan atau nggak ya apakah cuma punya negara aja yang seperti semain Indonesia ya saya nggak tahu ya seperti itu ya yang mudah-mudahan aja dia masih bagus ya seperti itu ya. Sejauh ini sih kalau kita lihat ya ketika dia turun-turun-turun ya selama dia bertahan di atas 10.175 sebenarnya dia masih ada harapan untuk naik lagi tapi belinya jangan terlalu banyak karena kalau mau yakinnya ya tunggu naik ke atas 10.600 kita boleh tambah lagi atau average up ya kalau yang nggak mau buy sekarang tunggu aja Pak Sunar di atas boleh aja ya kadang-kadang beli saham itu kenapa kalau kita belinya agak ke atas itu untuk konfirmasi ya seperti itu ya jadi misalnya sebelumnya kalau kita lihat disini ya dia gagal bertahan di atas 10.175 dia pasti turun lagi ya memang kalau kita lihat disini oh Pak Sunar kemudian dia naik lagi loh Pak Sunar ya berarti 10.175 sudah aman belum tentu ternyata disini kan dia turunnya bisa lebih dalam lagi ya bahkan dia lebih rendah daripada yang disini ya lower low ya disini ya jadi kita sih kalau bicara mengenai trend ini trendnya masih cukup down trendnya masih cukup kuat jadi bertahap aja jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif juga ya intinya seperti itu kalau naik kita boleh tambah lagi atau average up kalau turun kita pasang 3 stopnya atau stop lossnya kurang lebih cukup ya ini bagian kedua jangan lupa nonton bagian pertama yang baru saja kenal jenis sama profit silahkan tulis kolom komentar ya kalau ada saran atau pertanyaan jangan lupa subscribe juga kemudian seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat ramai dan sejahtera selalu ya amin terima kasih banyak jangan lupa cek video yang bagian pertama ya sekian terima kasih selamat menikmati